Intro Bocoran sinopsis layangan putus episode 4 Hari ini tidak tayang di LKTI Kembali tayang selasa 15 Februari 2022 Sudah menonton serial fenomenal Yang kini berlari platform tayang di kanal televisi LKTI Kemarin baru menginjak episode 3 sudah cukup membuat gregetan bukan? Namun sayangnya rasa greget itu harus terjedah hingga hari ini Selasa 15 Februari 2022 Karena memang jadwal tayang hari ini di serial layangan putus di LKTI Tayang hari selasa sampai Jumat pukul 18.30 WIB Pada episode 3 yang tayang kemarin pada Jumat 11 Februari 2022 Hinan memergoki Miranda secara tidak sengaja Karena ia pikir Aris telah berserikuh dengan Miranda di hotel Ternyata yang berada satu kamar hotel dengan Miranda Adalah pria lain yang sama sekali tidak ia kenali Lantas Aris berada di mana? Padahal sebelumnya ia berpamitan untuk melakukan rapat di hotel yang sama Seperti Miranda Tapi Aris sama sekali tidak dijumpai di sana Ingin tahu kelanjutan di sinopsis layangan putus episode 4 Selanjutnya akan dibahas bocorannya secara lengkap Sinopsis layangan putus episode 4 dapat dilihat di halaman selanjutnya Miranda mengajak Aris untuk bertemu di sebuah restoran Untuk membicarakan hal yang cukup penting baginya Perkara tentang dirinya dengan Jody dalam sebuah hotel Dan dipergoki oleh Hinan Mereka berdua berbicara panjang lebar Dan Aris memastikan jika Hinan tidak akan bicara apapun Dan kepada siapapun perkara Miranda Kemudian ada pertanyaan yang menjanggal yang berkutat di pikiran Miranda Yakni tentang si kakinan yang sangat histeris mengira dirinya berselingkuh dengan Aris Karena memang dirinya mengenal Aris cukup lama Maka Miranda dengan gamblang menanyakan hal yang jenggal tersebut Dengan berbagai alasan Aris mengelak Namun pertanyaan Miranda tetap menyudutkan Aris Hingga akhirnya Aris tidak mengakui apapun tentang hubungannya dengan seseorang yang bernama Lydia Keesokan harinya Miranda ganti bertemu dengan Hinan Mereka berdua tampak kaku atas kejadian tempoh hari di hotel Mereka berdua memesan makanan Kemudian Miranda mulai membuka obrolan Sebelum ia menjelaskan jika dirinya tak mungkin akan menyakiti Hinan Kemudian Hinan juga meminta maaf telah menunduh Miranda menjadi selingkuhan Aris Hingga obrolan mereka berlanjut kecurahan hati Miranda Ia mengatakan jika ia berselingkuh dengan Jodie dan Eros Karena dirinya membutuhkan kebahagiaan Rumah tangganya sudah cukup suram Karena Eros sudah tak memiliki semangat apapun Karena mimpinya selama ini satu persatu sirna begitu saja Karena kegagalan yang bertubi-tubi Miranda tahu jika tindakannya yang berselingkuh dari Eros itu salah Namun Miranda yakin jika dirinya tidak akan bersatu dengan Jodie Dirinya hanya mencari kesenangan atas keterpurukan rumah tangganya Hinan mendengarkan semua curahan dari perasaan Miranda Ia mencoba mengerti posisi Miranda Namun Hinan juga memikirkan nasib Brandon Bagaimana jika Brandon mengetahui jika Miranda ibunya telah berselingkuh dengan pria lain Hinan menajakkan kepada temannya tentang aplikasi chatting terbaru Selain yang ia gunakan biasanya Temannya memberitahukan jika aplikasi itu adalah telepad Hinan segera menginstal aplikasi itu Kemudian dia terkejut Jika kontak Aris yang ia ganti nama Papib juga menginstal aplikasi telepad Malam mulai larut Aris tak kunjung pulang hingga Hinan tertidur Melihat situasi rumah yang sepi Aris segera masuk ke halaman belakang untuk menelpon seseorang Lydia wanita itu ditelepon oleh Aris Lalu berbicara panjang lebar Kemudian saat melakukan obrolan video dari lantai dua Hinan melihat Aris Disadari oleh Aris melalui layar ponsel yang tertangkap kamera depan Dengan segera Aris berpura-pura jika itu adalah panggilan dari si Jack Office Saat selesai menutup panggilan Hinan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Aris di taman belakang Dengan tenang Aris menjawab Jika panggilan itu tentang urusan pekerjaan dengan Jack Kemudian Hinan segera menyuruh Aris untuk segera tidur dan Aris menurutinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!